Intro Hai teman-teman semuanya dari Sabang sampai Merauke apa kabarnya hari ini selamat datang dalam youtube channel keluarga Afrika Indonesia sudah beberapa minggu ini saya belum ada buat konten ini karena lagi sibuk ke renovasi rumah sekarang ntar deh ya kita tunjukin rumahnya gimana keadaannya tapi sekarang benar-benar lagi hancurado amburado maksudnya dan kemarin anak juga diarrhea maksudnya diare udah seminggu gitu salah makan apa gak tau juga ya food poisoning gitu kayaknya sih anyways pada hari ini finally I have time saya ada waktu luang sedikit untuk menjawab komentar teman kita yang satu ini terima kasih untuk komentarnya dan saya akan menjawabnya ini tentang culture shock sebenarnya kalau teman-teman sudah menonton video saya yang disini tentang budaya Afrika Selatan disitu sudah saya jelaskan tentang sebagian dengan sebagian besar ya tentang culture shocknya tapi kalau memang teman-teman ingin secara spesifik mau culture shock oke saya bikin anyways pertama kali datang ke South Africa teman-teman saya sebagai seseorang yang belum pernah ke benua Afrika saya juga kaget ya nah sebenarnya Afrika Selatan itu adalah sebuah negara itu bukan benua Afrika itu bukan negara Afrika itu benua introduction dulu ya Afrika itu adalah sebuah benua sama seperti Asia sama seperti Eropa gitu ya nah Afrika Selatan ini adalah negara seperti Korea Selatan Korea Utara Indonesia Malaysia Singapura nah seperti itu jadi pertama kali saya datang ke South Africa apa saja culture shock yang saya alami stay tune saya akan bahas satu persatu pertama South Africa atau Afrika Selatan itu sangat indah very beautiful sangat indah it has a lot of scenery surrounded by mountain and the sea jadi dikelilingi oleh pegunungan dan lautan makanya 10 menit dari rumah sudah laut kalau teman-teman especially tinggal di Cape Town seperti saya tinggal di Cape Town itu di tepi pantai di tepi pantai sekali tidak jauh dari dari rumah gitu ya pantai-pantainya banyak dan pantainya sangat indah dan ternyata seperti kebanyakan orang saya juga dulu mengira Afrika itu tandus karena ini ya apa namanya tidak banyak media yang memberitahukan bahwa Afrika Selatan itu negara yang indah setelah saya sampai tercengang begitu saya sampai di airport sampai di bandara di Cape Town itu begitu sampai teman-teman bisa langsung mencium aroma pantai kalau aroma pantai aroma laut itu mempunyai aroma yang ciri khasnya kayak gimana ya berbeda gitu fresh sangat fresh kemudian teman-teman langsung bisa melihat Table Mountain jadi disini itu Table Mountain itu sangat-sangat terkenal kebanyakan orang disini juga suka hiking suka jalan-jalan sekedar jalan-jalan di pantai sekedar hiking gitu ya kalau weekend ataupun hari-hari biasa dan rumah-rumah tentunya di tepi pantai sangat-sangat mahal yang berikutnya infrastruktur Afrika Selatan itu lebih maju daripada Indonesia kenapa saya bilang begitu karena jalan-jalannya itu sangat mulus jarang ada jalan yang jelek gitu ya pemerintah karena pajak pajaknya pajaknya kita berbicara pajak pajaknya itu lebih besar daripada Indonesia kalau nggak salah 20% ya dari salary dari penghasilan kita dari pajak itulah kita pemerintah itu membangun infrastruktur jadi balik infrastrukturnya yang maju susah banget ya ngomong infrastruktur infrastruktur kalau masa inggrisnya lebih mudah dibarik infrastrukturnya yang lebih lebih maju daripada Indonesia ada juga beberapa yang harus teman-teman tahu saya juga shock pada waktu itu sampai di South Africa di airport setelah melihat scenery yang wow kemudian jalan nih kita kan pulang ke rumah di bawah pulang ke rumah di dalam perjalanan kita ke rumah itu saya melihat ternyata banyak rumah-rumah seng gimana ya cara menjelaskannya saya akan memberikan contohnya seperti ini ya nah rumah-rumah seng ini kalau dibilang unsettlement houses mereka mendirikan jadi mereka ini melihat ada rumah ada tanah kosong dan mereka juga tinggal di situ sudah bertahun-tahun nah tanah kosong ini tidak digunakan pemerintah sama bertahun-tahun kemudian mereka berinisiatif mengambil kemudian mendirikan rumah-rumah seng seperti itu jadi saya kaget wow ternyata dibalik infrastrukturnya yang luar biasa modern South Africa banyak rumah-rumah seng seperti itu kemudian perumahan South Africa seperti yang saya sudah mention di video yang satu ini yang di budaya South Africa itu perumahan South Africa itu dibagi-bagi sesuai dengan perekonomiannya dari yang menengah ke bawah menengah ke atas kemudian seperti itu jadi diklasifikan digolongkan digolongkan ini tinggal di sini perekonomian segini tinggal di sini perekonomian segini tinggal di sini saya sudah jelaskan juga di video yang itu bahwa kenapa perekonomian South Africa itu dibeda-bedakan itu karena tingkat servisnya pelayanannya berbeda-beda jadi setiap contoh negara contoh perekonomian menengah ke atas mereka itu ada security nya sendiri kemudian ada neighborhood nya sendiri mereka bayar itu per bulan dan menengah ke bawah ada juga yang punya security kemudian yang perekonomian ke bawah itu tidak ada security security jadi perbedaannya itu kemudian maintenance jalan maintenance area gitu ya kemudian fasilitasnya fasilitas setiap area berbeda-beda gitu jadi waktu baru sampai disini saya baru sadar oh begini ternyata di South Africa kalau menengah ke bawah fasilitas yang dapat hanya segini kalau menengah ke atas fasilitas yang didapat lebih dari apa yang ada di menengah ke bawah kayak gitu selanjutnya ketika saya datang di South Africa itu saya menemukan bahwa orang South Africa itu banyak yang bisa dancing dancing keren-keren lagi di tepi-tepi jalan itu mereka suka pakai kalau disini namanya boombox bukan boombox ini box music yang mereka tenteng kemana-mana gitu yang mereka tenteng kemana-mana kalau mereka pergi sama teman-temannya kemudian mereka ngumpul di suatu tempat kemudian mereka hidupin music lewat bluetooth speakernya lewat bluetooth kemudian mereka dance wow dalam hati kalau di kalau di Asia mau di mana kalau di Indonesia mau di mana kalau di Indonesia nggak ada yang kayak gini dikira orang gila atau dikira ada event sesuatu tapi kalau disini itu adalah hal yang normal ketika sampai disini teman-teman saya itu ada juga satu hal yang buat saya agak kaget nah sebelum waktu itu saya sampai di tahun 2015 dan pada saat itu fashion trend fashion di Indonesia itu pakai sepatu-sepatu yang branded itu belum ini ya belum banyak orang yang menggunakannya kemudian saya datang ke South Africa di Cape Town saya melihat setiap orang di Cape Town itu nggak tahu kenapa kok suka pakai sepatu-sepatu yang branded gitu saya juga heran dan sepatu-sepatu branded itu maksudnya sepatu kayak olahraga gitu ya dan kemudian saya melihat kok nggak ada yang olahraga tapi kok berpakaiannya seperti pakaian olahraga kemudian pakai sepatu olahraga dan ternyata itu memang stylenya guys waktu itu kaget banget tapi setelah tinggal disini ya luar biasa dan ada satu hal lagi nggak tahu kenapa itu bisa jadi trend nggak tahu kenapa itu bisa jadi sesuatu yang popular banget khususnya di Cape Town Cape Malay people itu mereka suka mencabut giginya mencabut giginya gigi emper ini suka kosong karena kebanyakan disini itu kayak fashion nggak tahu fashion susah geli sendiri ngomongnya tapi itu bagi mereka keren guys itu di bagian colored people ya colored people kalau white people nggak kalau black people juga nggak jarang begitu side then perempuan dan laki-laki orang South Africa most of South African people they are stylish stylish tidak peduli dari umur berapa ke umur berapa yang sudah tua pun sangat stylish kenapa saya bilang begitu karena they all care about what they are wearing jadi mereka kalau contohnya ke mall contohnya ke kemana-mana aja lah ya stylish sekali rambutnya itu di nggak kalau kita yang punya rambut lurus ya gini-gini doang boring gitu mereka di stylish kan dibuat kepang-kepang buat cantik gitu yang perempuannya dari sambung-sambung saya pernah buat video tentang yang rambut Afrika itu disini teman-teman silahkan sendiri udah saya coba rasanya pening kepala kemudian ada lagi culture shock yang saya kaget ketika saya dibawa makan pertama kali sama keluarganya si suami ya dari keluarganya si Matthew kita sampai di restoran Spur namanya kemudian kita pesan 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 dan porsinya guys kalau orang Asia itu bisa untuk porsi 2-3 kali makan besar banget porsinya sesuai dengan harganya memang mahal tapi ya porsinya dan kualitasnya itu bagus besar banget piringnya juga besar gitu gak mampu ngabis makanya awal-awal saya sampai disini itu ketika diajak makan kita selalu take away sisanya karena itu gak habis gitu dimakan sekali makan tapi kalau kelama-lamaan udah biasa sih aja ada satu hal lagi yang saya lupa sebutkan karena saya teranjur sudah membahas rumah yang tadi unsettlement houses itu guys unsettlement houses itu ada di South Africa dimana-mana di area mana saja kemudian unsettlement houses ini pemerintah sangat peduli dan mereka memberikan air gratis ada tong airnya ada tong pingwinnya gitu kemudian tentunya tidak ada listrik jadi kalau tinggal disitu tidak ada listrik namun ada beberapa yang mencoba mencuri listrik gitu guys jadi ya dan ada peraturannya seperti ini kalau saya tidak salah kalau itu kan tanah kosong itu kan tanah kosong yang tadi punya pemerintah kemudian tanah itu direbut sama orang yang kita tidak tahu orang sini kemudian kalau mereka sudah mendirikan rumah mereka ini kan rumahnya seng-seng jadi rumah seng itu satu hari dua hari buat sudah selesai gitu jadi kalau lebih dari 1x24 jam itu berdiri di situ pemerintah tidak bisa tidak bisa tidak bisa menghancurkan rumah itu itu salah satu sedihnya kalau disini saya shock ternyata pemerintah itu memang si air itu adalah suatu kebutuhan pokok tapi saya melihat pemerintah seperti memanjakkan jadi diberi air gratis diberi toilet apa namanya toilet portable toilet jadi ada portable toiletnya ada air gratis dari pemerintah kalau ini adalah salah satu hal juga yang membuat saya shock ternyata di South Africa memang sih banyak orang muslim dan juga banyak orang christian kemudian banyak juga orang hindu buddhanya dan lain sebagainya tapi yang membuat saya shock saya tidak pernah melihat gereja sangat banyak di tempat saya berasal kalau di South Africa di Cape Town khususnya saya berbicara tentang Cape Town itu banyak sekali gereja sehampir setiap sudut area ada gereja saya sampai bingung ini gerejanya ada gak orangnya gitu kan memang sih gak banyak orangnya tapi karena sudah dilayani setiap area mempunyai gereja setiap sudut itu gereja dan cara peribadatannya juga beda-beda gerejanya jenisnya juga beda-beda gitu kalau yang pernah saya masuki gerejanya seperti gereja pentakosta gitu jadi mereka dancing buat kayak keliling gitu ya kemudian mereka keliling-keliling dancing 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 dance dance gitu kemudian gak malu lah ya tentunya tepuk tangan bla 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 kayak gitu aduh anak bangun lagi tunggu dulu guys spring season spring ini adalah musim semi musim semi adalah musim yang paling indah di south africa pertama kali saya melihat bunga-bunga bermekaran saya kaget kagetnya ini gini karena bunga ini bunga liar ya dan ini tidak ditanam sama siapa-siapa tidak dipupuk dan tidak diapapain tapi bermekaran kalau di musim kalau di lain musim selain musim semi gitu guys itu hanya rumput gitu yang kayak rumput tandus gitu tapi kalau sudah musim semi ini anak muncul kalau sudah musim semi bermekaran gak tahu dari mana warna-warni gitu apa apa dia baru bangun ini emak masih mau buat sebentar ya sebentar sebentar hampir habis ini ya oke just wait a moment oke tadi berbicara tentang spring kan ya aduh jangan di anuk dulu ini mic mama oke kemudian biaya hidup biaya hidup biaya hidup di South Africa saya juga sudah pernah jelaskan disini biaya hidup biaya hidupnya mehong makanan mehong groceries mehong bensin mehong pulsa mehong kota mehong dan disini masih juga ada rahasia semua guys dadi dadi nanya bapaknya dadi just went outside a little bit oke and to buy something and he's coming back oke rasisme di South Africa ini masih masih ada ya saya gak mau berbicara tentang itu deh pokoknya itu masih ada gitu oh tunggu dulu lah yang saya kaget juga disini itu guys ternyata kalau orang tidak punya gula apa gitu lah ya yang kekurangan di rumahnya itu mereka tidak segan untuk meminta sama tetangganya gak malu gitu meminta bantuan kalau misalnya gak ada uang butuh makanan mereka gak segan untuk meminta tapi terkadang mereka tuh mintanya uang kalau uang itu beda lagi kalau uang yang mereka minta itu biasanya untuk narkoba narkoba juga sangat gangster narkoba disini itu waduh makanya kriminalitasnya tinggi open besar-besaran terbuka-terbuka gitu kemudian merokok di south africa perempuan sama laki-laki itu biasa merokok kalau kita di indonesia jarang banget melihat perempuan merokok tapi kalau disini itu normal saja shock sih waktu itu ini hanya beberapa lah shock waktu itu melihat perempuan-perempuannya suka seperti itu tapi ya lama-lama ah udahlah disitu mereka udah lahir jadi nih sudah terbiasa disini kita yang tidak terbiasa disini kaget melihatnya tapi kalau mereka yang sudah biasa ya it's ok gitu ya ini anak mama nih aduh say hello dulu dong say hello hai teman-teman bilang hello jangan lupa subscribe ya and like and comment put on my shirt put on my shirt ini bang mic hello hello say hello just one hello sampai jumpa bilang dulu sampai jumpa sampai jumpa 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 di video video berikutnya saya bapai dulu bapai saya bapai kasih kisi kasih kisi mwah berikutnya infrastruktur 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 ya tidak berikutnya saya bapai